Pemirsa perekrutan Pantarlih untuk kesiapabilikan dasar rentek 27 November 2024 di PPS Kelurahan Kampung Baru, Kejabatan Buara atau Besi Kabupaten Batanghari, hingga penutupan 19 Juni 2024 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Jumlah pendaftar melebihi kuota kebutuhan Pantarlih sebanyak 27 petugas. Rekrutmen pendaftar petugas pemutahiran data pemilih di PPS Kampung Baru, Kejabatan Buara atau Besi Kabupaten Batanghari, resmi ditutup sejak 19 Juni 2024 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Antusiasi warga Kampung Baru di akhir pendaftaran melebihi kebutuhan yakni mencapai 33 pendaftar. Sementara kebutuhan Pantarlih sebanyak 27 petugas PPDB dari 14 TPS di PPS Kelurahan Kampung Baru. Satu dari pendaftar PPDB pada PPS Kelurahan Kampung Baru terindikasi data identitasnya terdaftar di sipol salah satu partai politik, sehingga untuk perekrutan Pantarlih akan menjadi pertimbangan mendasar. Selamat Riyadi Ketua PPS Kelurahan Kampung Baru menjelaskan sebanyak 33 pendaftar PPDB dari jumlah kebutuhan sebanyak 27 petugas. Setelah ditutupnya pendaftaran, PPS Kampung Baru akan melakukan seleksi kelengkapan bahan dan melakukan seleksi penetapan calon Pantarlih yang dijadwalkan pada 23 Juni 2024. Setelah itu dijadwalkan pelantikan Pantarlih terpilih nantinya pada Senin 24 Juni 2024. Di PPS Kelurahan Kampung Baru hingga sampai tanggal 19 untuk penutupan dari perekrutan Pantarlih, kita mendapatkan sebanyak 33 pendaftar. Cukup kita ketahui bahwasannya perekrutan Pantarlih ini dibuka sejak tanggal 13 kemarin hingga sampai tanggal 19 pukul 23.59. Jadi kita sudah tutup dan dari hasil perekrutan sebanyak 33 pendaftar yang telah mendaftarkan di Kelurahan Kampung Baru. Selain itu, Ketua PPS Kelurahan Kampung Baru berharap siapa saja yang nantinya terpilih sebagai Pantarlih dapat bekerja dengan baik, penuh dengan ketelitian dan kecermatan dalam melakukan pencoklitan, serta dapat meluangkan waktunya untuk selalu menjaga Marwa sebagai penyelenggara serta berperan besar dalam kesuksesan Pilkada 27 November 2024 mendatang.